hmm renyah empuk nikmat banget oke sebelum menonton video bunda jangan lupa like video bunda share ke sosial media lainnya subscribe dan nyalakan loncengnya assalamualaikum sahabat dapur bunda kesia hari ini bunda ingin membuat camilan dari kedepok pisang nah apa saja yang bunda perlukan mari kita lihat ya disini bunda menggunakan depok pisang yang besar ya bunda ini kebetulan pisangnya pisang kepok pipit nah kemudian nanti untuk tepungnya bunda menggunakan 4 sendok makan maizena 8 sendok makan tepung terigu dan untuk bumbu campurannya nanti bunda menggunakan cabai bubuk nah cabai bubuk ini ada di video bunda sebelumnya ya bisa dicari nanti kemudian bunda menggunakan merica mericanya juga bunda haluskan kemudian bawang bubuk bawang putih bubuk garam dan untuk campuran tepungnya nanti bunda menggunakan satu saset kaldu bubuk ya bunda oke bagaimana cara membuatnya langsung aja ya disini bunda akan potong-potong dulu debok pisangnya disini diusahakan besarnya sama ya ya Bunda biar nanti eh apa namanya terapi nah setelah kita potong-potong seperti ini ya bunda sekarang ini bunda potong bagian luar tadi debok pisangnya itu bunda potong bagian luarnya jadi menyisakan yang seperti ini ya bunda yang berongga-rongga seperti ini ya oke nah seperti ini ya bunda setelah tadi bunda sudah memotong-motong yang seperti ini ya kulit luarnya udah bunda potong nih sekarang bunda akan iris tipis-tipis nah yang seperti ini ya bunda nih jadi kita menyisakan yang seperti ini oke ini akan bunda potong-potong aku mau bantu potong aku mau bantu potong ya sebentar ya aku ambil pisang nah seperti ini ya bunda nah ini nanti nah kita potong yang seperti ini ya bunda usahakan potongannya yang rapi ya bunda jadi nanti besarnya sama oke sahabat dapur bunda kes ya setelah bunda potong-potong tipis seperti ini nah untuk menghilangkan getahnya bunda akan mencuci sampai lima kali ya seperti ini ya bunda oke ini sekarang akan bunda cuci kemudian akan bunda tiriskan sampai benar-benar tiris jadi istilahnya tidak mengandung air nanti oke nah ini bunda akan cuci dulu ya sahabat dapur bunda kes ya nah oke bunda ini setelah lima kali pencucian dan ini sudah bunda istilahnya sudah bunda tiriskan ya ini sudah bunda tiriskan ya tapi masih mengandung air sedikit cuma sudah bunda tiriskan sekarang bunda akan mencampurkan dulu tepungnya ini bunda mencampurkan antara tadi delapan tepung terigu dan empat tepung maizena yang bunda kasih kaldu bubuk satu saset ini ya bunda kasih kaldu bubuk satu saset kemudian bunda aduk ya sampai rata oke nah ini setelah bunda aduk rata kemudian di tempat lain bunda akan mencampurkan dulu bubuk cabai ini bubuk cabainya banyaknya monggo-monggo bunda di rumah ya kemudian merica mericanya enggak terlalu banyak ya bunda karena yang kita masak juga sedikit kemudian bubuk bawang putih kemudian garam ya bunda oke ini sekarang akan kita aduk kemudian kita campurkan di tadi gedepuk pisangnya ya bunda oke tapi sebelumnya kita panaskan minyak apinya dulu karena kalau minyaknya minyak gorengnya harus panas dulu ya bunda nanti baru kita eh tepungi debuk pisangnya oke bunda sekarang ini tadi ini bunda tangannya udah bersih ya akan campurkan ini bumbunya disini Hai ditabur-taburkan ya bunda jadi biar semua kena seperti ini ya bunda oke setelah seperti ini ini bunda akan panaskan minyaknya ya oke sekarang kita siap ya bunda ini kita tangan kanan kena ini ambil debuknya kemudian kita kasih ke tepung kering nah seperti ini ya bunda seperti ini ya bunda jadi istilahnya tepungnya itu agak masuk masuk ke rongga-rongganya itu nah seperti ini nanti waktu menggoreng itu minyak panas cuman pada waktu sudah ini sudah dimasukkan apinya kita kecilkan ya bunda biar tidak gampang gosong nah oke bunda kita lihat minyaknya sudah panas ya sebentar lagi kita masukkan kemudian jangan lupa kita kecilkan apinya tapi pada waktu memasukkan minyaknya sudah panas ya bunda oke 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 bismillah oke 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 jangan terlalu sering diaduk-aduk dulu ya bunda biar nanti tepungnya tidak lepas nah sambil menunggu bunda akan tepungi lagi yang sisanya tadi ya bunda oke 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 setelah setengah matang seperti ini baru kita balik-balik ya Bunda Jadi waktu kita memasukkan tadi pertama jangan terlalu diaduk-aduk dulu biar tepungnya tidak jatuh ke minyak Nah seperti ini setelah agak setengah kering baru Bunda balik kita tunggu sebentar ya Bunda nanti kalau sudah warnanya kuning cantik baru kita angkat Nah setelah seperti ini ya Bunda waktu kita pegang pakai penggorengan gini kayak udah kriuk gitu dan warnanya udah cantik ini sekarang Bunda angkat ya Kita tunggu lagi sampai minyaknya agak panas baru kita masukkan lagi nanti yang sisa dari tadi gedepuk pisang yang udah Bunda tepungnya ya Ini setelah minyaknya panas Bunda masukkan lagi ya Seperti tadi kita nggak usah aduk-aduk dulu sampai kira-kira sudah setengah matang baru kita aduk ya Bunda Oke Bunda ini tadi penggorengan yang kedua Hmm sudah cantik Tadi Mas Ganteng sudah sempat icip katanya enak Nah sekarang kita matikan ya Oke keripik kedebuk pisang ala dapur Bunda Kesel sudah siap Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video Bunda berikutnya